Materi berikutnya untuk pertemuan ketujuh yaitu Les adjectifs et les pronoms indéfinis Kemarin kita sudah membahas pronoms dan adjectifs possessifs Nah, pada pertemuan ini Meskipun masih membahas mengenai pronoms dan adjectifs Tetapi bukan lagi possessifs Melainkan indéfinis Selama ini yang kita ketahui yang indéfinis itu berkaitan dengan artikel Kata sandang tidak tentu Contohnya seperti ang, un, dan de Ternyata selain artikel ada juga adjectifs dan pronomsnya Seperti apa penggunaannya? Kita lihat ke bawah Untuk definisinya sendiri Adjectifs dan pronoms indéfinis ini Digunakan untuk mengungkapkan jumlah benda Tentunya jumlah bendanya ini tidak tentu ya Mengingat istilahnya masih un, defini Bukan defini Untuk adjectifnya sendiri Digunakan untuk menyatakan kuantitas Dan pronoms indéfinis dengan menggantikan adjectif undefini dan kata benda Seperti hakikatnya, seperti selayaknya sebuah pronom ya Untuk menghindari pengulangan Makanya disini ada kata menggantikan Kita lihat kembali ke dalam tabel yang ada di atas Padalah adjectif undefini Disana sudah ada beberapa adjectif undefini yang biasa digunakan ya Secara garis besar Ada shark Setiap Sertang Dan penyesuaiannya Baik untuk Benda yang Maskulang atau feminang Jamak ataupun tunggal Kemudian ada dot To Dengan penyesuaiannya To juga Dengan penyesuaiannya Kelke Beberapa Lugier Beberapa Okang Dengan penyesuaiannya Yang berarti Tidak Satupun Kita Perhatikan maknanya Untuk masing-masing adjectif undefini tersebut Shark Atau setiap ya Bermakna Individu En particulier Individual ya Dalam Sebuah Keseluruhan Jadi yang dihitung hanya Satu Atau Sesuai dengan maknanya Yaitu setiap Contohnya Shark Etudiant Aang livre Setiap Mahasiswa Memiliki Sebuah buku Jadi Setiap mahasiswa itu Masing-masing punya Sebuah buku Satu orang mahasiswa Punya Satu buku Kemudian ada Shark Ataupun dot Keduanya Memiliki Kegunaan yang sama Dalam sebuah kalimat Bermakna Bermakna Bagian dari Keseluruhan Bagian dari keseluruhan Berarti Bisa jadi setengahnya Bisa jadi beberapa Di antara Satu keseluruhan tersebut Tergantung Dari konteks kalimat Yang dimaksud Inilah kenapa Undefini Yang disini Yang dijelaskan Karena tidak tentu Beberapanya itu Kita tidak tahu Pasti ada Berapa Dibanding berapa Jumlah Yang digunakan Karena Dari maknanya saja Hanya Beberapa Kita tidak bisa Menentukan jumlah Tepat nominalnya Contohnya pada sebuah kalimat Ada penggunaan Beberapa Masiswa tinggal Di sebuah Kos-kosan Dan yang lain Tinggal Di Ini kalau Di ibaratkan Hampir sama Seperti Ruangan yang Terbagi-bagi ya Mungkin kontrakan Nah Kalau diperhatikan Sekcang Diikuti dengan Etujuyong Sedangkan Dothra tidak Tetapi Pengguna Seperti yang saya bilang Tadi sebelumnya Baik Sekcang Maupun Dothra ini Penggunaannya sama Dalam sebuah kalimat Jadi meskipun Tidak diikut Sertakan dengan Etujuyong Ataupun Mau diikut Sertakan dengan Etujuyong Juga Boleh Ya Tetapi Harus Ada yang Mendahului Terlebih dahulu Sesuai dengan Kalimat yang ada Di sini Karena Etujuyong Sudah diwakili Pada Adjektif Undivini Undivini Sertakan Maka Dothra nya Tidak perlu Mengulangi lagi Kata Etujuyong Sertakan Zetujuyong Bla 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 Dan Kemudian Dothra Bla 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 Beberapa Mahasiswa tinggal di Dan yang lain Tinggal di Bla 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 Atau Mau di Balik posisinya Juga diperbolehkan Misalkan Dothra Zetujuyong Abit Bla 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 Sesang Abit Bla 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 Boleh ya Salah satunya Harus dikosertakan Dengan Kata Bendanya Yang lainnya Boleh Tidak dikosertakan Kemudian Ada Cu Atau Penyesuaiannya Perbandingan Antara Cu Dengan Cu yang ini Dengan Cu yang di bawah Adalah Kalau yang di atas Ini Masih Tunggal Sedangkan Yang di bawah Ini Jamak Dari Pengertiannya Sendiri Terlihat Sama Totalité De l'ensemble Dan Totalité De Zé Le Mont Keseluruhan Dari Sebuah Keseluruhan Maksudnya Itu adalah Penggunaan Dan baik Penggunaan Tu maupun Tu yang ada Di bawah Ini Menyatakan Keseluruhan Tetapi Ada Perbedaannya Kita Lihat Pada Kalimatnya Seluruh Dunia Atau Semua Orang Senang Kita Bandingkan Dengan Kalimat Yang di bawah Semua Dokumen Dan Semua Surat Ada Di Kantor Anda Pada Tu lemong Di sini Kalau kita Lihat Secara Struktur Secara Tata Bahasa Maknanya Seperti Tunggal Karena Dilihat Dari Konjugasi Et Hanya Saja Menggunakan Konjugasi Untuk Il Atau El Tunggal Tidak Song Tetapi Ketika Diartikan Maknanya Menjadi Semua Orang Senang Meskipun Strukturnya Tunggal Tetapi Maknanya Itu Jamak Makanya Kenapa Dikatakan Baik Tu Yang Ini Maupun Tu Yang Di bawah Sama-sama Berarti Keseluruhan Hanya Penggunaan Dalam Kalimatnya Berbeda Untuk Tu Yang Di Atas Tidak Mencerminkan Jamak Sedangkan Tu Yang Di bawah Identik Sekali Dengan Jamak Tetapi Untuk Maknanya Sama Menyatakan Keseluruhan Kalau Diperhatikan Penggunaan Tu Le Duk Meng Dan Tut Pada Lelet Ini Sudah Sering Sekali Kita Gunakan Dalam Sebuah Kalimat Dimana Tu Ini Selalu Disesuaikan Dengan Jamaknya Sebuah Benda Sedangkan Tu Yang Di Atas Ini Selalu Berartikan Jamak Tetapi Secara Struktur Tunggal Memang Yang Sering Kali Kita Gunakan Adalah Yang Ini Penggunaan Tu Ini Jarang Sekali Kita Gunakan Karena Memang Dalam Sebuah Kalimat Dalam Bahasa Perancis Pun Ada Pasangannya Sendiri Seperti Halnya Penggunaan Tu Le Monde Ini Sudah Menjadi Satu Kesatuan Tu Le Monde Semua Orang Senang Baik Berikutnya Ada Kel Yang Berarti Petit Nombre Quelque Plus Ini Bisa Kita Samakan Dengan Secang Karena Artinya Juga Bisa Diartikan Menjadi Beberapa Quelque Yang Berarti Petit Nombre Jumlah Yang Kecil Kemudian Nombre Plus Yang Pertan Jumlah Jumlah Paling Mewakili Kalau Dibandingkan Secara Makna Untuk Sek Ini Merupakan Sebagian Atau Bagian Dari Keseluruhan Kel Ke Jumlah Yang Sangat Kecil Dibandingkan Dengan Sek Dan Plus Bisa Jadi Lebih Kecil Lagi Daripada Quelque Karena Hanya Menggambarkan Jumlah Yang Paling Mewakili Jadi Urutannya Adalah Sek Quelque Dan Plus Kalau Kita Lihat Dalam Sebuah Kalimat J'ai Lu Quelque Roman De Camus Saya Membaca Beberapa Roman Dari Kamus Dan J'ai Lu Lu J'ai Roman De Dura Saya Membaca Beberapa Roman Dari Dura Kalau Kita Tarik Kesimpulannya Berdasarkan Maknanya Sosok Je Ini Lebih Banyak Membaca Roman Camus Daripada Dura Karena Dilihat Berdasarkan Maknanya Kelque Ini Memiliki Posisi Lebih Teratas Dibandingkan Dengan Lu Jadi Untuk Membandingkan Antara Syacang Kelque Dan Lu Kita Sesuaikan Saja Dengan Urutannya Syacang Lebih Atas Kemudian Urutannya Kelque Dan Terakhir Lu Yang Jumlahnya Itu Hanya Yang Mewakili Saja Dibandingkan Dengan Syacang Dan Kelque Makanya Kenapa Saya Mengatakan Romong Yang Paling Mena Dibaca Adalah Romong Kamu Daripada Juga Oleh Sosok J Karena Bisa Jadi Di antara Sepuluh Yang Dibaca Untuk Romong Kamunya Hanya Lima Atau Empat Dan Romong Juhanya Itu Dua Terakhir Ada Ocang Tidak Satupun Atau Bermakna Quantité Zero Artinya Nihil Je n'ai Lui Ocang Comment Désolat Saya Tidak Membaca Satupun Roman Dari Zola Baik Itu Adalah Adjektif Undefinit Untuk Penggunaannya Dalam Sebuah Kalimat Yang Perlu Diperhatikan Ada Di bagian Bawah Disana Penggunaan Syak Bisa Dikatakan Sama Dengan Penggunaan Tu Atau Tut Tetapi Tidak Dalam Semua Kalimat Contohnya Pada Penggunaan Syak Juh Atau Tulejuh Jadi Tulejuh Yang sering Kita Temukan Pada Sebuah Kalimat Artinya Bukan Semua Hari Tetapi Setiap Hari Syak Juh Atau Tulejuh Tulejuh Artinya Sama Seperti Syak Juh Tapi Tidak Boleh Kita Mengatakan Seperti Ini Syak De Juh Setiap Dua Hari Ternyata Gunakanlah Tulejuh Juh Yang betul Adalah Tulejuh Dibandingkan Dengan Syak De Juh Syak Tidak Diikuti Dengan Jumlah Nominal Hanya Syak Juh Saja Syak Ani Bisa Juga Tulejani Tulejani Tapi Itu Bisa Disertakan Dengan Nominal Tulejuh 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 Dan Sebagainya Kemudian Berikutnya Tidak Boleh Menggunakan Pak Untuk Okang Artinya Kita Tidak Boleh Menyertakan Penggunaan Negasiung Pak Yang Biasa Kita Gunakan Ketika Menyatakan Penyangkalan Contohnya Pada Kalimat Okang Ne Cujion Ne Venyu Bisa Dilihat Disana Tidak Pasangan Negasiung Pak Untuk Ne Disini Seharusnya Ada Ne Pa Venyu Tetapi Tidak Dituliskan Karena Tidak Diperbolehkan Sudah Diwakili Diwakili Dengan Adjektif Undefinite Okang Okang Ne Tidak Ada Satupun Mahasiswa Yang Datang Okang Bisa Diletakkan Di Awal Ataupun Mengikuti Setelah Konjugasi Maaf Ataupun Mengikuti Kata Bendanya Semua Tergantung Posisi Kata Bendanya Apakah Diletakkan Sebagai Suje Ataupun Obje Tidak Hanya Berlaku Untuk Okang Kalau Pada Kalimat Ini Okang Ne Cujion Kata Benda Cujion Diletakkan Sebagai Suje Sedangkan Homong Untuk Okang Homong Diletakkan Sebagai Obje Jadi Bisa Diletakkan Di Pada Posisi Suje Ataupun Obje Itu Adalah Penggunaan Dari Adjektif Ambe Vini Silahkan Diperhatikan Kembali Bagaimana Penggunaannya Dalam Sebuah Kalimat Yang Dapat Membuat Mudah Adalah Cukup Perhatikan Susunan Pada Bagian Ini Dimulai Dari Syak Syak Atau Dot Ketu Atau Tut Ketu Atau Tut Kelke Plus Dan Okang Kesemuanya Disusun Secara Berurutan Sehingga Kita Dapat Memahami Dengan Baik Mana Yang Terlebih Dahulu Atau Mana Yang Lebih Besar Dan Mana Yang Lebih Kecil Berikutnya Untuk Kono Angdevini Kalau Tadi Berkaitan Dengan Adjektif Angdevini Yang Biasa Selalu Menempel Dengan Kata Benda Adjektif Selalu Menempel Dengan Kata Benda Dalam Bahasa Perancis Sedang Kono Tidak Kita Lihat Disini Sudah Ada Perubahan Dari Adjektif Angdevini Menjadi Prono Angdevini Meskipun Tidak Semuanya Ada Untuk Sakjang Atau Oh maaf Dimulai Dari Sakang Atau Sakun Sakang Dengan Penyesuaiannya Ini Bisa Kita Ibaratkan Dengan Sak Yang Kita Temukan Pada Adjektif Angdevini Tetapi Mengingat Maknanya Tidak Sama Jadi Sakang Atau Sakun Ini Berdiri Sendiri Bisa Kita Lihat Pada Contoh Pakmi Mesetudion Sakang E Ante Kesung Di Antara Mahasiswa Mahasiswa Saya Semuanya Ini Menarik Sakang Menarik Bagaimana Kalau Kita Buat Maknanya Menjadi Di Antara Mahasiswa Mahasiswa Saya Masing-masing Memiliki Kepribadian Yang Menarik Menjadi Seperti Agak Agak Sulit Untuk Diterjemahkan Tetapi Artinya Sakang Ini Menjurus Kepada Masing-masing Kalau Pada Adjektif Angdevini Ada Setiap Untuk Sak Sedangkan Sakang Dengan Penyesuaian Ini Atau Sakun Hampir Hampir Sama Seperti Sak Yaitu Setiap Tetapi Dia Menjadi Lebih Individual Karena Memiliki Makna Masing-masing Tidak Umum Tidak General Seperti Setiap Yang Ditemukan Pada Sak Kemudian Ada Sertang Atau Dautre Pronoun Angdevininya Pun Sama Sertang Atau Dautre Kita Lihat Contohnya Pada Sebuah Kalimat Parmi Mes Etudiants Sertang Sondanois Kemudian Parmi Mes Etudiants Dautre Sondanois Kalau Dilihat Dimulai Dari Sak Sertang Dautre Tidak Ada Kata Benda Yang Menempel Karena Pronoun Tidak Menempel Kata Benda Pada Pronoun Angdevini Melainkan Menggantikan Adjektif Angdevini Dan Kata Bendanya Artinya Pronoun Angdevini Ini Bisa Digunakan Setelah Sudah Ada Kalimat Sebelumnya Yang Diwakili Oleh Penggunaan Adjektif Angdevini Karena Yaitu Tadi Hakikat Sebuah Pronoun Untuk Menghindari Pengulangan Sama Seperti Yang Terdapat Pada Adjektif Dan Pronoun Posesi Di antara Mahasiswa-mahasiswa Saya Beberapa Merupakan Kebangsaan Kebangsaan Denmark Dan Sweden Untuk Doth Yang lainnya Berkebangsaan Sweden Kemudian Penggunaan Tu Dan Tut Mereka Semua Ramah Maknanya Masih Sama Seperti Tu Dan Tut Yang Ada Di Adjektif Angdevini Perbedaannya Hanya Menggantikan Adjektif Angdevini Dan Kata Benda Tidak Ada Kata Benda Yang Menempel Kemudian Berikutnya Ada Kelkezang Atau Kelkejun Dan Penyesuaian Berikutnya Di antara Mahasiswa saya Beberapa Di antaranya Adalah Bilingwal Kelkezang Atau Kelkejun Ini Bisa Hampir Dapat Kita Samakan Dengan Penggunaan Kelke Kemudian Berikutnya Ada Kelkang Kelkechose Dan Kelkepart Jatong Kelkang Je Cherche Kelkechose Dan Je V Kelkepart Saya Menunggu Seseorang Saya Mencari Sesuatu Dan Saya Pergi Ke Bagian Beberapa Bagian Atau Kalau Di Indonesia Kan Lebih Baik Saya Pergi Ke Manapun Penggunaan Kelkang Kelkechose Dan Kelkepah Ini Tidak Mencirikan Seperti Selayaknya Prono Yang Defini Yang Lain Tidak Mencirikan Nominal Seperti Tidak Mencirikan Nominal Kalau Diartikan Kembali Lagi Saya Menunggu Seseorang Artinya Bisa Jadi Seseorang Itu Satu Orang Ataukah Siapapun Saya Menunggu Siapapun Itu Jadi Tidak Tidak Teridentifikasi Kemudian Saya Mencari Sesuatu Dengan Kata Sesuatu Pun Tidak Tergambarkan Dengan Baik Apa Yang Sedang Dicari Je vais Quelque Par Saya Pergi Kemanapun Dengan Menggunakan Manapun Kita Tidak Mengetahui Sosok Hujur Ini Pergi Ke Tempat Mana Kemudian Ada Plusier Parmi Mes Estudium Plusier Sans Scandinave Diantara Mahasiswa-mahasiswaku Sebagian Ya Tau Beberapa Merupakan Orang Berkebangsaan Skandinavia Lusia Yang Jumlahnya Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Sebelumnya Yaitu Quelquesang Terakhir Ada Okang Dengan Penyesuaiannya Parmi Mes étudium Okang Et Francais Di antara Mahasiswaku Tidak Ada Satupun Yang Berkebangsaan Prancis Baik Sejauh ini Antara Adjektif Dan Prono Ang Defini Penggunaannya Sama Dalam Sebuah Kalimat Untuk Menyatakan Jumlah Benda Yang Tidak Tentu Ya Hanya Perbedaannya Adalah Jika Adjektif Ang Defini Melekat Pada Sebuah Kata Benda Sedangkan Prononya Tidak Karena Memang Untuk Menggantikan Adjektif Ang Defini Itu Sendiri Dan Kata Bendanya Maka Untuk Prono Setelah Penggunaan Prononya Bisa Dilanjutkan Dengan Konjugasi Sebuah Verba Ada Lagi Yang Perlu Diketahui Dari Pronong Ini Pronong Tout Menjadi Netral Jika Digunakan Pada Kalimat Tout va Bien Je Comprend Tout Tout va Bien Semua Akan Baik Baik Saya Mengerti Semuanya Kemudian Penggunaan Tout Lainnya Bisa Pada Kata Merci Pour Tout Dan Merci At Tout Keduanya Ini Menjadi Berbeda Jika Menggunakan Tout Artinya Merujuk Pada Sesuatu Atau Sebuah Benda Sedangkan Menggunakan Tout Dengan Akhiran S Merujuk Pada Person Atau Orang Jadi Perlu Dibedakan Antara Merci Pour Tu Dan Merci Atu Terima Kasih Atas Segalanya Terima Kasih Sampaikan Ucapan Terima Kasih Saya Kepada Dia Terima Kasih Segalanya Itu Berarti Merci Pour Tu Dan Siap Siap Terima Terima Kasih Saya Kepada Dia Merci Atus Kita Seringkali Bingung Membedakan Kapan Mengucapkan S Melafalkan S Pada Kata T O U S Pada Kata Tus Tus Ini Defini Dalam Sebuah Kalimat S Tidak Boleh Dilafalkan Contohnya Jika kita Kembali Lagi Kepada Kalimat Tu Les Duk Meskipun Tanpa Ada Meskipun Tanpa Pemberitahuan Atau Informasi Mengenai Pelafalan Tadi Tergambar Disini Pun Kita Tidak Bisa Melafalkan S Karena Ada Benturan Antara Huruf Vokal Tu Les Duk Non Tidak Bisa Serta Marta Menjadi Tus Les Duk Non Maka Sudah Betul S Pada Adjektif Andefini Untuk Tu Tidak Dilafalkan Sedangkan Pada Pronom Dilafalkan Seperti Kalimat Il Sontus Sempatik Berikutnya Ada Kelkang Kelkesyos Dan Kelkepah Merupakan Pronom Yang Tidak Tentu Ang Variable Kelkang Menggambarkan Seseorang Kelkesyos Menggambarkan Sesuatu Dan Kelkepah Menggambarkan Keberadaan Atau Tempat Lokasi Mereka Mereka Akan Menjadi Lebih Tidak Bervariasi Jika Diikuti Dengan Preposition De Kelkang De Kelkesyos De Kelkepah De Contoh Kalimatnya Paris Ekelkepah De Special Paris Adalah Tempat Yang Spesial Marie Ekelkang Dan Tele Marie Adalah Seorang Yang Pintar Jadi Itu Adalah Penggunaan Adjektif Dan Pernoan Defini Pada Sebuah Kalimat Untuk Dapat Memahaminya Dengan Baik Cobalah Membuat kalimat Dengan Menggunakan Sekumpulan Adjektif Dan Prono Indefini Yang Ada Dalam Tabel Terima kasih Dari 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 Dari